assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama babi jahit channel kali ini saya kedapatan konsumen yang ingin mereparasi tasnya ya tas perempuan ini 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 talinya putus dan dia minta dibuatkan lagi talinya dari tali selempangnya ya jadi dipasang lagi di kaitan untuk ring D nya itu ya yang di sebelah kanan nah sekarang kita mulai eksekusi saja ya pertama-tama kita bongkar dulu ini kaitannya karena nanti akan kita ambil ya nah kita akan lipat seperti ini kita ukur setelahnya itu baru kita gunting ya ini ini sekitar 10 cm sampai 13 cm kurang lebih nah ini akan kita pasang disini seperti ini ya jadi ini kita bongkar dulu yang rusaknya hati-hati ya ini cara membongkarnya karena takut tasnya rusak nah untuk penjahitannya agar rapi maka puringnya kita bongkar dulu jadi nanti kita memasang kaitan tali ring D itu tembusnya kedalam tidak ke luar puring nah ini akan saya pasang seperti ini untuk penjahitan ini saya tidak menggunakan mesin jahit tapi saya menggunakan manual ya jadi penjahitan menggunakan tangan tapi dengan cara disol namun pengesolan ini tidak menggunakan jarum sol melainkan menggunakan jarum mesin jahit biasa dan stand nya ya nah ini saya timelapse karena ini prosesnya agak lama oh iya ini saya tidak menggunakan mesin jahit sama sekali ya jadi apabila teman-teman jahit semua yang mengalami hal yang sama seperti saya ini kita tidak perlu menggunakan mesin jahit jadi jangan berkecil hati jika di rumah tidak mempunyai mesin jahit ini bisa kita lakukan manual tanpa menggunakan mesin jahit untuk sistem penjahitan manual seperti ini ada ya di beberapa video saya baik di video shot maupun di video panjang panjang nah ini seperti ini hasilnya nah setelahnya kita ikat ya agar kuat dan ini puringnya sebenarnya kita rapihkan lagi ya kita jahit namun saya tidak shoot terakhir untuk kaitan yang tadi kita bongkar talinya maka kita pasang lagi caranya kita tidak menggunakan mesin jahit yaitu kita dengan manual juga ya dengan penjahitan sol menggunakan jarum mesin jahit dan stand mesin jahit disini bisa diperhatikan caranya penjahitan sol dengan jarum jahit ini ini bisa diperhatikan jika tidak tidak jelas bisa di replay videonya caranya seperti apa ini saya timelapse juga ya karena ini prosesnya memang agak lama untuk teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe ya babe jahit channel dan bisa komen juga untuk komen tentang dunia jahit dunia permak dan tutorial pembuatan pakaian tentunya ini kita di akhir penjahitan seperti biasa kita keluarkan jahitnya dari jarum jahitnya lalu nanti kita ikat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita ikat ya kita ikat ya setelah itu kita gunting nah maka akan seperti ini ya hasilnya terlihat terlihat seperti kita menggunakan mesin jahit ya penjahitannya itu nah saya rasa sudah selesai videonya semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan jika teman-teman jahit mengalami hal seperti ini tasnya ya jadi tidak perlu juga menggunakan mesin jahit dan dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman jahit terima kasih sudah menyaksikan videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati